Ya, dua atlet Hushu Putra Indonesia, Haris Horatius dan Nikolas berhasil memboyong dua medali perak dalam kategori Nankuan Putra dan Tai Chi Chen, Putra di SEA Games 31 Hanoi Vietnam. Keduanya mengaku bangga bisa mengharumkan nama bangsa apalagi setelah lama tidak melakukan pertandingan langsung. Ditemui usai pengalungan medali, Nikolas dan Haris mengaku sangat semangat menghadapi pertandingan di SEA Games kali ini karena untuk pertama kalinya bisa bertanding langsung melawan rivalnya setelah melalui pertandingan-pertandingan virtual sebelumnya. Malaysia dan Vietnam diakui keduanya merupakan lawan yang berat, namun bagi keduanya yang terberat adalah melawan diri sendiri. Baik Nikolas maupun Haris akan terus berlatih untuk bisa meningkatkan prestasi di cabang olahraga Hushu dan mengharumkan nama bangsa di kancah kompetisi manca negara. Untuk hari ini mainnya lebih lepas ya dari pertandingan yang hari pertama. Bangga juga terhadap diri sendiri bisa menulangkan medali untuk Indonesia. Bahagia karena saya bisa menyumbangkan medali karak bagi Indonesia dan terima kasih untuk dukungan dari Indonesia, dari semua tim, seluruh tim. Terima kasih. Sebelumnya berlagak di kategori Men's Non Kwan, Haris Horatius tampil penuh semangat dengan detail gerakan yang tajam dan gagah, membawanya meraih posisi kedua dan meraih medali perak dengan skor 9,70. Dari Hanoi, Angelika Devagam, Sigit Tugroho, AIM News melaporkan. Terima kasih telah menonton!